Hai semuanya Kita akan belajar kembali mengenai barisan aritematika Masih ingat dengan gambar yang ini? Masih ingat juga dong dengan pelajaran kita minggu lalu Oke, kali ini kita akan menghitung jumlah kursi yang ini Lihat yang ditunjuk Kursinya akan umi potong menjadi seperti ini Barisan yang paling bawah ini akan menjadi titik pola pertama kita Pada barisan pertama ada 13 kursi Barisan kedua 14 Barisan ketiga 15 Dan barisan keempat 16 Nah, kita sudah menemukan pola bilangan aritematika dari kursi penonton ini Mari kita pindahkan bilangannya Sekarang kita punya bilangan aritematika 13, 14, 15, 16, dan seterusnya Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pokok permasalahannya Pada sebuah ruangan bioskop terdapat kursi yang diatur dengan pola aritematika Dengan barisan pertama adalah 13 Kemudian setiap baris Kursi akan bertambah 1 Jika ada 16 baris pada ruangan tersebut Berapakah jumlah kursi pada baris terakhir? Nah, mari kita selesaikan dengan membuat beberapa permisalan Diketahui A sama dengan 13 Ingat kembali A adalah bilangan pertama pada barisan aritematika Dan B adalah 1 Nah, ingat kembali juga Bahwa B merupakan selisih antara kedua bilangan aritematika Didapat dari 14 dikurang 13 Atau 15 dikurang 14 Atau 16 dikurang 15 Dan N adalah 16 Ingat, kenapa sih N itu harus 16? Kita sedang mencari barisan ke-16 Artinya, kita ingin tahu berapa jumlah kursi pada barisan ke-16 Maka, kita akan mencari di N ke-16 Ditanya, UN Tapi, karena kita sedang mencari di posisi ke-16 Maka, kita akan menanyakan U ke-16 Setiap N gantilah dengan 16 Nah, kita akan masuk ke tahap penyelesaian Dengan menggunakan rumus dilangan aritematika Masih ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B Gantilah rumus dengan setiap apa yang telah kita ketahui sebelumnya Maka, akan menjadi U-16 sama dengan 13 Ditambah 16 dikurang 1 Dikali 1 Mari kita selesaikan hingga akhir Jadi, pada baris ke-16 Ada 28 kursi Kalian bisa membuktikannya Dengan cara Menuliskan keteraturan bilangan pola aritematika Dari mulai ke-13 sampai ke pola ke-16 Atau dengan cara Menggambar kursinya Dengan Keteraturan Bertambah Satu kursi setiap barisnya Seperti ini Nah, telah berakhirlah pertemuan kita kali ini Jangan lupa untuk mengikuti pelajaran kita selanjutnya Tetaplah bersemangat Karena masih banyak lagi pelajaran menarik yang akan kita bahas minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh